Pemerintah, sejumlah masalah terjadi di hari pertama PNS masuk kerja. Ya, mulai dari PNS bolos kerja hingga sistem komputerisasi yang rusak sehingga pelayanan publik terganggu. Sejumlah PNS melakukan tindakan indisipliner di hari pertama masuk kerja, mulai dari tidak masuk kerja hingga meninggalkan kantor tanpa izin saat jam kerja. Hal itu terungkap saat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengelar sidak ke Kelurahan Gambir. Bagi PNS yang melakukan tindakan indisipliner itu akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Ada 11 pegawai yang tidak masuk hanya titik satu orang, jadi yang lainnya masuk. Lainnya masuk, cuman ada beberapa petugas yang tadi sedang melikar di wilayah, cuman tadi tidak ada surat tugas untuk melingatnya, ada surat tahunan. Tidak hanya di Jakarta, di Depok, Jawa Barat, sejumlah PNS juga melakukan tindakan indisipliner. Sejumlah pelayanan masyarakat di kantor balai kota Depok terhambat karena banyak PNS yang tidak masuk kerja. Selain itu, tidak sedikit pula yang terlambat masuk kerja. Wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang tengah melakukan sidak pun menemukan banyak bangku kosong. Pihaknya akan melakukan pendataan untuk mengetahui PNS yang memang resmi cuti atau yang bolos kerja. Bagi yang bolos kerja, akan dikenakan sanksi. Tetap dari BKD melakukan absensi karena sesuai dengan aturan yang berlaku, mereka dilakukan pengecekan absensinya. Bagi yang melakukan tidak masuk, maka aturan ini akan diperlakukan pada mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa aturannya, Pak? Aturannya ya teguran pada mereka kalau dia itu tidak memiliki izin. Hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran, seluruh layanan masyarakat di kantor dinas pendapatan daerah Pemda Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang meliputi pajak dan restribusi lumpuh. Lumpuhnya layanan ini diakibatkan sistem komputerisasi macet. Kondisi ini membuat warga mengeluhkan langsung ke Bupati Bogor, Elur Hayati. Warga menilai, Pemda harus lebih menyiapkan diri terkait pelayanan publik. Tim Liputan, Berita 1